Kuasa hukum Razman Arif Nasution, Egi Sujana mendatangi Mabes Polri Jakarta. Kita tersambung dengan reporter Tika Berema untuk mengetahui perkembangan terkini di sana. Tika, apa tujuan kedatangan Egi Sujana ke Mabes Polri? Ya Egan, setelah penangkapan atau yang dikenal dengan istilah eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa kepada penasehat hukum dari Komjen Pol Budi Gunawan, yaitu Razman Nasution kemarin, pihak Razman Nasution yang rencananya akan datang ke Barreskrim untuk melaporkan tindakan Jaksa yang telah mengeksekusi rekannya itu, ternyata pada pagi hari ini mendatangi Barreskrim untuk membatalkan laporan atau gugatan mereka tersebut. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi, pengacara dari Razman Nasution, yaitu Egi Sujana mendatangi Barreskrim Polri dan langsung menghampiri para wartawan untuk memberikan keterangan bahwa baru saja ia mendapatkan keterangan atau informasi dari pihak keluarga Razman Nasution bahwa pihak keluarga dan juga pihak Razman Nasution sendiri mengikhlaskan bahwa Razman rela untuk ditahan di LP Cipinang untuk 3 bulan ke depan terkait kasus ini. Dan namun Egi menegaskan bahwa walaupun Razman sendiri rela untuk ditahan di LP Cipinang selama 3 bulan ke depan, bukan berarti klien yang juga merupakan rekannya itu terbukti bersalah. Demikian dan berikut adalah cuplikan dari wawancara kami tadi pagi dengan Egi Sujana selaku pengacara dari Razman Nasution. Tapi tadi saya bilang 10 menit lalu saya ditelepon oleh istrinya Razman ada rapat keluarga dari keluarganya Razman mengatakan sudah lah Razman yang ikhlas walaupun dia disolimi, tidak punya hak hukum untuk dieksekusi tapi dia sudah lah mau menjalani. Jadi saya diminta untuk tidak melaporkan kejaksaannya. Artinya dalam pasal ini harus ada 3 perintah yang tertera dalam putusan Amar Hakim itu. Pertama, apakah masuk penjara? Yang kedua, apakah tetap di dalam penjara? Yang ketiga, apakah keluar dari penjara? Nah, putusan 3 bulan penjara yang diamar putusan itu yang kami lihat tidak ada kata masuk penjara. Maka harus batal demi hukum putusan itu karena tidak punya kekuatan itu dieksekusi. Nah, persoalan seriusnya kenapa kejaksaan langsung mengeksekusi? Nah, itu kan. Dan yang menarik lagi informasi yang saya terima yang mengeksekusi banyak dari orang-orang KPK. Nah, coba. Ini yang saya terima informasi. Ini kan ada apa kalau KPK ikut campur? Ya, Egan dan juga Pemirsa, sebelumnya Egy Sujana sendiri akan melaporkan jaksa-jaksa tersebut dengan landasan hukum pasal 333 KUHP, Jungto pasal 421 tentang pelanggaran tentang kemerdekaan seseorang dan juga penyalahgunaan wewenang jabatan. Namun, dalam kasus yang menimpa Razman ini dalam pasal 197 KUHP di MK tahun 2012, keputusan hakim pada Razman tak ada perintah untuk dipenjara. Sehingga dalam hal ini atau kasus tersebut, menurut Egy, Razman tidak pantas untuk dieksekusi oleh jaksa. Dan tadi pada saat wawancara juga Egy menegaskan bahwa ia menduga ada campur tangan dari pihak KPK pada saat jalannya atau proses eksekusi kepada rekannya dan juga kliennya tersebut, yaitu Razman Nasution. Karena kemarin ia mengakui bahwa menurut informasi yang ia terima, diduga ada orang-orang KPK yang ikut turut serta dalam eksekusi kepada Razman Nasution. Demikian Egan.